Baik, kami juga mengingatkan kepada Anda semua untuk selalu mendapatkan kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta menjauhi kerunan. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik sebelumnya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu para pembicara pada hari ini yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Samuel Abrijani Pangerapan selaku Dijen Aptika Kementerian Kominfo dan juga ada para narasumber yang keren-keren pada hari ini yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Sonitri Son S. Hood MSI beliau adalah seorang praktisi, bisnis, dan dosen. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Mas, Ajam. Baik, dan yang kami hormati Bapak Indra Samsi S. Kom M. Kom beliau adalah seorang dosen dan praktisi. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Mas Hafiz. Baik, dan yang kami hormati juga Ibu Tidak Umi Tira Lestri, beliau adalah seorang ketua ikatan guru vokasi Indonesia dan trainer kelas POIN Indonesia. Halo, selamat siang Bu. Selamat siang Mas, Ajam. Baik, dan yang kami hormati Bapak Dika Al-Fatah M. Kom beliau adalah seorang dosen dan praktisi IT. Halo, selamat siang Pak. Baik, dan juga ada key opini dari kita yang keren banget pada hari ini. Yang kami hormati Kak Donny Coyle, beliau adalah seorang owner at God Staring. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Mas Hafiz. Baik, dan juga tidak lupa kepada seluruh peserta yang berbahagia di webinar pada hari ini. Baik teman-teman semua, semoga kita semua tersemangat untuk mengikuti webinar pada hari ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang akan membahaskan tema Literasi Digital Menjaga Kualitas Belajar Dari Rumah. Baik, sebelum kita memulai webinar pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Doa ini dipersilahkan. Berdoa tak pernah usai. Baik, selanjutnya dimohon kepada seluruh peserta untuk mengambil sikap duduk sempurna dan menyalakan kameranya dikarenakan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 sama sih disitu lagi mendung nih semuanya sama rata ya walaupun mendung-mendung tetap semangat nih kak ya selalu mas baik boleh nih kak Doni boleh nih dikenalkan siapa sih kak Doni dan apa sih kesibukannya seharian ini kepada teman-teman peserta semua nih kak dipersilakan kak oke halo teman-teman saya semua di kota Padang dan juga teman-teman resumber semuanya selamat siang perkenalkan nama saya Doni, saya juga biasa dipanggil Doni Coyle karena saya tergabung juga di band yang namanya Coyle, saya disini sebagai owner dari Godstar Inc itu perusahaan merchandise clothing yang sudah berdiri dari sejak kurang lebih tahun 2000an, kalau dulu kita masih buka toko offline, nah seiring perkembangan zaman kita beradaptasi lalu akhirnya kita punya toko offline dan toko online akhir-akhir ini malah kita lebih sering ber berapa ya berinteraksi berjualan dan berpromosi di secara online saya kira kurang lebih begitu mas baik, berarti sekarang udah lebih dalam peranah ke online juga ya kak ya untuk mempermudah ya kak ya ya betul udah 10 tahun terakhirlah kita apa lebih konsentrasi ke online wah keren banget sih nah kalau menurut kakak nih gimana sih tema kita hari ini kak literasi digital menjaga kualitas belajar dari rumah nah menurut pandangan kakak gimana nih kak ya betul jadi kalau zaman sekarang kan semuanya itu mau gak mau kita apa ya belajar online itu kebanyakan ya jadinya di rumah gitu karena kondisi seperti ini gitu jadi suka gak suka mau gak mau kondisinya lagi pandemi juga jadi kita semua belajar dari rumah nah itu ada kemudahan dan kesulitannya yang tertentu juga ya kalau kemudahannya ya kita tinggal di rumah gak usah kemana-mana bisa tinggal buka gadget gitu langsung terhubung dengan dengan sekolah gitu dan juga dari sekolah juga begitu gitu cuma yang sulitnya itu adalah ya koneksi harus bagus terus apa ya semuanya harus jelas gitu audio visual gitu karena kalau gak kita sulit gitu untuk menerima apa yang diajarkan oleh para pengajar gitu nah mudah-mudahan semuanya ini bisa terjalin kerjasama yang baik antara pengajar murid dan juga kalau yang masih kecil-kecil kan butuh bimbingan dari orang tua murid ya atau pendamping mereka gitu yang mudah-mudahan semuanya terjadi kerjasama yang baik antara semua itu mas baik wah keren mas walaupun dipermudah kita juga harus harus tahu gimana sih menjaga kualitas kita belajar dari rumah gitu ya makanya dari hari ini kita akan mendengarkan materi-materi yang sangat luar biasa banget daripada nama sumber-nama sumber kita yang keren-keren pada hari ini baik kak begitu jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi berbincang-bincang setelah sesi tanya terima kasih kak sama-sama mas baik baik selanjutnya kita akan mendengarkan tata tertib bagi para peserta yang hadir harap memperhatikan tata tertib sebagai berikut tata tertib peserta yang hadir harap memperhatikan tata tertib sebagai berikut peserta sudah dapat bergabung di zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai demi kawanan bersama peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran sebagai wujud tertibang peserta harus menyelesaikan nama akun zoom dengan format sebagai berikut nama peserta underscore nama instansi contoh Susiana underscore Universitas Andalas peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera atau oncam selama acara berlangsung apabila ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya jawab silakan mengaktifkan fitur raise hand lalu ketika dipersilakan oleh moderator boleh untuk menyalakan mic dan mengajukan pertanyaannya atau bisa melalui fitur chat yang tersedia pada webinar serta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan khidmat dan tertib seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panetia sebagai bentuk bertanggung jawaban terima kasih baik terima kasih dimohon kepada seluruh peserta untuk mengikuti tata tertib yang tadi disebutkan baik kita langsung saja kita masuk ke pemateri kita yang pertama tapi nih sebelum kita masuk ke pemateri yang pertama saya ingin menghimbau kepada seluruh peserta untuk menyiapkan pertanyaannya dikarenakan nanti ada 10 orang yang terpilih akan mendapatkan voucher imani dan 4 diantaranya dapat bertanya langsung kepada para narasumber dan 6 yang lainnya akan kami umumkan sebagai pemenang di akhir sesi acara dan juga dimohon kepada seluruh peserta untuk tidak menggunakan fitur kolom chat sebagai absensi dikarenakan kolom chat hanya digunakan untuk mengirimkan pertanyaannya dan link absensi akan kami kirimkan di akhir sesi acara dan juga bagi para peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format yang telah kami tentukan yaitu nama narasumber yang dituju nomor handphone yang telah terbunuhkan e-wallet dan jenis e-walletnya hanya OVO dan GoPay dan juga pertanyaannya dan juga dimohon kepada seluruh peserta yang sudah mengirimkan pertanyaannya di kolom chat harap stay di zoom hingga akhir sesi acara dikarenakan bagi para peserta yang sudah mengirimkan pertanyaan dan meninggalkan ruangan zoom meeting pertanyaannya akan kami anggap hangus baik kita langsung saja kita masuk ke pemateri kita yang pertama yang akan disampaikan terbunuhkan oleh Bapak Dr. Insinyur Sonitriason Ashut MSI beliau adalah seorang praktisi bisnis dan bersen halo selamat siang Pak selamat siang Mas Ajam baik bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak sehat Alhamdulillah Alhamdulillah waktu kita ini pertemuan keberapa nih Pak ya saya lupa saking banyaknya baik bagaimana Pak apakah Bapak sudah siap untuk memperkamarnya Pak sudah siap insya Allah baik jika Bapak sudah siap dipersilakan nih Pak untuk mengoparkan materinya sampai 20 menit nanti izinkan saya Pak untuk mengingatkan Bapak 5 menit sebelum waktu selesai kepada Bapak dipersilakan baik terima kasih Mas Ajam sebentar sebentar ya sebentar 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 mas kelihatan ya mas ya halo halo ya tanpa sebentar ini kok jadi gak ada ini ya baik teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik selamat siang semuanya yang terhormat Direktur Capcom Info kemudian Ki Opinator dan dari para pembicara terima kasih atas kehadiran ya pada acara siang hari ini webinar Gerakan Nasionalitas Digital 2021 ya dengan materi yang sungguh luar biasa ini menjaga wajib dari rumah ini berada di teman-teman Kota Padang ya Provinsi Sumatera Barat nah sekali saya bisa hadir perkenalkan saya dengan Solid Rison saya adalah dosen di Institut Pertanya Bogor IPB University saya banyak memberikan motivasi untuk pengembangan SDM juga pengembangan usaha muda kemudian saya juga ingin memberitahukan ke teman-teman tentang pentingnya untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam hal kehidupan kita kenapa? karena inovasi sangat penting di dalam kehidupan kita supaya kita bisa mampu untuk melakukan hal-hal termasuk inovasi yang ada di sekitar kita dan ini adalah salah satu karya dosen dari IPB ini adalah aplikasi penerima tangis bayi yang tentu teman-teman para guru di sini kemudian para siswa ayo kita berlomba-lomba untuk membuat inovasi-inovasi jadi ini nanti silahkan di screenshot layar ini nanti teman-teman bisa untuk membagikan kepada para tetangga yang punya bayi 0-3 bulan insya Allah nanti bisa bermanfaat jadi jenis tangis bayi itu luar biasa sekarang ini sudah download hampir 270 ribu orang dari 180 negara dalam waktu 3 tahun kemudian ini yang saya lakukan di kampus dan juga di berbagai daerah termasuk saya sering tradisi juga kemana-mana jadi mari sama-sama kita bangun SDM Indonesia dengan semangat yang sama di era literasi digital ini kita harus yakin bahwa Indonesia mampu dengan tangan-tangan literasi muda makanya para guru harus semangat memberikan motivasi kepada para siswanya karena kelak itu akan menjadi amal jadah kita karena ini sore hari godaannya ngantuk mari kita dengarkan dulu hiburan apa namanya dari pilih ini welcome ke kelas online di Indonesia dulunya bilang gak mau sekarang terbiasa masuk ke lazen haumit tapi terus menghilang kamera suara opresen sudah biasa welcome ke kelas online di Indonesia dipanggil satu-satu tapi gak ada suara alasannya sinya jelek dan microphone rusak tapi habis selesai pada bilang ya mudah-mudahan teman-teman yang belum on camp merasa tersentuh ya dengan situ Anda baik Bapak Ibu dan adik-adik siswa dimana Bapak Anda tentu era literasi digital menuntut kepada kita sesuatu hal yang baru ya apa yang kita lihat dari mulai literasi data literasi teknologi literasi manusia ya karena ini melahirkan cara berpikir kita sebagai umat manusia kita diminta untuk terus melakukan inovasi-inovasi ya memahami cara kerja aplikasi cara kerja teknologi coding artificial intelligence ya sama dengan engineering principle ini sangat sekarang ini dunianya nyata sehingga dengan demikian butuh ya butuh sebuah terobosan-terobosan kaitannya dengan literasi manusia dan experimental learning ya pertama adalah kita sepreatif kita harus berpikir kritis ya kemudian juga kolaborasi komunikasi dan compassion ya semua ini adalah bagian dari cara kita untuk beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran tentu di sekolah ya saya kira ini hal yang biasa tetapi di saat pandemi ini menuntut kepada kita sebagai guru dosen dan juga adik-adik siswa untuk melakukan sebuah inovasi inovasi pembelajaran ya kenapa karena dengan kondisi pandemi ada keterbatasan sehingga semuanya dibatasi jadi ada belajar dari rumah ya apa kerja di rumah gitu ya juga dari rumah itu adalah di saat kemarin pandemi muncak sehingga butuh berbagai pendekatan ya karena revolusi industri 4.0 ini juga berimplikasi kepada kita di sektor pendidikan yang tentu akan menuntut kepada kita sebagai guru dan sebagai siswa harus menjadi orang-orang yang senantiasa bergerak agile person ya agile man kenapa karena kita akan senantiasa dihadapkan pada yang namanya inovasi inovasi ya nah guru juga dalam konteks kekinian ya di era modernisasi ini tentu faktor-faktor yang perlu dibangun untuk menjadi guru yang profesional dalam sekolah unggul ya yaitu bagaimana kita membangun keunggulan komparatif dan kompetitif nah ini perlu nih ya jadi apa faktornya pertama adalah inovasi dan kreativitas ya jadi para guru perlu dengan keterbatasannya bagaimana mencari inovasi dan kreativitas tidak usah takut Bapak Ibu kenapa karena relasi ada dimana-mana makanya yang nomor dua adalah networking ini penting makanya dengan acara webinar-webinar seperti ini kita bisa lihat sejauh mana kita melakukan kerjasama ya konektivitas dengan berbagai orang yang ada ya kita bisa dekat dengan mereka kita bisa bangun konektivitas ini adalah modal besar ya jadi yang di remote area yang di periksaan gak usah takut ya dengan inovasi dan kreativitas karena saat ini dunia sedang diujikan dengan hal-hal kaitan dengan kerjasama ya kemudian juga knowledge dan teknologi ini juga penting ya kemudian terakhir adalah natural resources ya karena ke depan guru sebagai yang lahir di abad 21 ini yang memonitor kita motivator dan inspirator ya itu dibangun untuk membangun siswa yang keras, inovatif kreatif dan seterusnya ya nah ini beberapa skill yang dibutuhkan jadi ke depan dengan adanya digital skill ini ya tentu kita butuh beberapa hal yang dibutuhkan kaitannya dengan skill-skill apa yang dibutuhkan di industri ke depan nah ini perlu kita latih pada para mahasiswa ya sehingga karena kewajiban demikian maka para guru harus mengupayakan bahwa skill-skill ini adalah sebagai bekal dari para siswa dari mulai kompleks problem solving social social skill process skill system skill sampai cognitive capabilities ya semua skill-skill inilah yang nanti akan dibutuhkan para siswa ke depan ya karena kita tahu semuanya ini perlu proses sehingga kita perlu dengan cermat ya dalam pemberian kepada para siswa ya nah bagaimana merespon masa depan termasuk merespon di saat pandemi ini kita harus bisa meningkatkan investasi ya investasi kaitannya dengan metode-metode dan pembelajaran ya kami saja di kampus sudah melakukan project-based learning ya pembelajaran dengan bahwa dosen bukan salah satu sumber utama dari sumber-sumber apa apa namanya ilmu dari untuk mahasiswa bisa lakukan banyak kolaborasi ini di penting kolaborasi ini di penting ya nah tantangan dalam abad 21 ini kaitan dengan teaching dan learning ini ya tentu kita akan mengalami namanya pergeseran pergeseran pada di teknologi untuk memotivasi kemudian mencapai pembelajaran kemudian fleksibilitas namanya materi ini adalah hal-hal tuntutan dalam kurikulum ke depan ya kenapa karena kita ingin mengembangkan lulusan yang betul-betul bisa adaptif dengan perubahan zaman ya maka di saat era digital ini belajar itu kalau dulu adalah mengetahui sekarang belajar itu adalah berkreasi nah ini penting ya para bapak ibu guru dan juga adik-adik siswa jadi kita ini berkreasi ya kenapa karena di era digital ini pengetahuan sangat melimpah ya sumber daya alam sumber terbatas dan interaksi bisa dimana saja ya dengan acara-acara seperti ini kita bisa dimana saja kemudian bisa membangun produk yang kreatif dan kolaborasi bisa global makanya sebenarnya lebih lelah ya jadi kalau bapak ibu merasakan sekarang artitas lebih lelah karena banyak yang mengundang kita di soal kesusamaan karena lingkup perbedaan geografis tidak menjadi masalah ya nah ini peran guru di kedepan dalam konteks bagaimana membangun sebuah kreatif pedagogi ya dari mulai kreatif teaching teaching prokreativity sama kreatif semua ini perlu kita kombinasikan ya karena semua ke depan guru yang profesional tentu harus punya skill ya kaitannya dengan hal-hal yang dilutan ke depan leadership ya digital literasi komunikasi sampai kepada timur ya ini penting semua apalagi di saat abad 21 ada hal-hal potret dunia ya yang itu kaitannya berdampak kepada sistem pendidikan kita termasuk dunia pendidikan dan pekerjaan ya nah ada beberapa hal yang bisa kita dorong ya jadi ciri pembelajaran dari mulai banyak alternatif tadi saya sampaikan ya tidak hanya dari guru atau dosen tetapi sekarang ini banyak sekali termasuk ketika di rumah maka bentuk-bentuk penugasan bisa lewat berbagai cara saya tadi sebelum melakukan webinar ini juga melakukan dengan dua cara 30 menit kuliah lewat 30 menit berikutnya lewat kuliah whatsapp ini bagian dari strategi kita supaya tidak ada dampak negatif terhadap kesehatan dan guru ke depan harus bisa membangun sebuah mindset kepada para siswa agar mereka bisa mengetahui bahwa di dunia luar sana juga banyak yang bisa kita dikuali mulai dari informasi komputasi otomasi sampai komunikasi ini yakin tidak akan cukup karena dalam konteks olah pikir olahraga olah hati dan olah karsa kita memang dibebankan untuk melakukan pendekatan-pendekatan kita harus kreatif kita harus bisa berinovasi dengan perubahan-perubahan kemudian juga hal ini juga dirasakan pada hal-hal yang sifatnya di kelas maupun di sekolah tentu dengan hal-hal seperti itu Bapak Ibu dan adik-adik-adik siswa maka kita ingin kursus didik juga teman-teman menguasai hal-hal kaitannya perkembangan-perkembangan ada beberapa hal kaitannya dengan keterampilan-keterampilan pedagogi peribadian profesional dan juga sosial baik ini yang bisa kita dorong jadi digital pembelajaran di rumah bisa kita dorong dengan hal-hal yang positif aplikasi bisa dibangun lebih banyak kita bisa akses networking diskusi diseminasi aspirasi implementasi bisa kita lakukan mulai aplikasi ini yang kita ada kita yakin bahwa COVID ini adalah ujian dari Tuhan yang mahu kuasa tapi kita yakin juga Tuhan akan memberikan jalan setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya corona adalah momentum kita Bapak Ibu Guru tentu harus punya rasa tulus karena insya Allah jadi guru adalah sesuatu yang baik guru adalah sesuatu yang amanah harus sabar harus bisa mendidik dengan tanggung jawab kemudian juga guru juga adalah panggilan maka harus didikah dengan penginteritas guru juga adalah akuasasi untuk dengan penuh semangat saya juga sebagai guru tentu harus mendidik para siswa dan para mahasiswa dengan penuh kecintaan karena mereka adalah pejuang-pejuang ke depan yang harus dibangun lewat kreativitas lewat keunggulan komparatif tentu dengan program-program sekarang dari KMN Dikut RISTEC kita akan banyak melakukan itu dan guru juga adalah bakti untuk mendidik kelelahan hati tentu kita bisa bersahabat dengan baik dengan segala perubahan tapi kadang kita tidak nyaman dengan perubahan tersebut perubahan adalah proses pengubah pengalaman jadi pengetahuan pengetahuan jadi pemahaman dan pemahaman jadi kebijakan baru insyaallah Tuhan akan menjadikan kita seperti pohon ini yang sebelah kanan tumbuh dengan subur karena memberikan manfaat yang besar kita punya visi punya action passion dan kolaborasi insyaallah kita bisa tetapi jangan seperti film ini selamat menikmati selamat menikmati film tadi mengingatkan kepada kita tentang janganlah jadi kuntil anak yang Cooper karena dia takut dengan teknologi film tadi adalah mobil yang tanpa awak jadi tadi kuntil anak yang tidak update terhadap status tidak update terhadap ilmu sehingga dia takut teknologi sendiri selamat berjuang para guru semuanya saya bangga padamu dan juga para anak didik Insyaallah kalian punya guru yang terampil yang profesional maka pahami dan ikhlaskan dan guru itu adalah sebagai apa sarana untuk kita belajar dan berguru terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada Bapak Soni Trisan atas pengaparan materi yang sangat luar biasa sekali bahwa kita bahwa ibaratnya ini sebagai tantangan guru ya Pak ya sebagai tantangan bagi guru kita untuk update nih bahwa dunia digital ini sangat maju sekali dan sudah ibaratnya sudah dipermudah lah ya Pak ya udah banyak banget dan udah dipermudah kayak kita bisa belajar online tadi apa ya dan juga guru juga bisa mengajar online dari jauh dari manapun kayak sekarang nih webinar saya di Bekasi tapi ini webinar dari Padang gitu loh kita bisa dari manapun dan juga sebagai tantangan untuk guru kita untuk lebih kreatif lagi apa ya untuk mencari inspirasi baru bagaimana caranya mengajar anak-anak kita anak murid-murid kita dengan kreatif dan inspiratif inspiratif biar ilmunya gampang masuk ya Pak ibaratnya gitu ya Pak ya baik sekali lagi terima kasih kepada Bapak Soni Trisan atas pengaparan materinya ya Pak baik baik sebelum kita lanjut ke narasumber berikutnya saya ingin menghimbau kepada seluruh peserta yang ingin pertanyaan dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat sesuai format yang telah kami berikan yaitu nama narasumber yang dituju nomor handphone yang telah dibuangkan e-wallet dan jenis e-walletnya hanya ovo dan gopay dan juga pertanyaannya dan juga dimohon kepada seluruh peserta yang sudah mengirimkan pertanyaannya dimohon untuk tetap berada di ruang langsung meeting dikenakan bagi pada peserta yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan juga meninggalkan ruang langsung meeting pertanyaannya akan kami anggap hangus baik kita langsung saja kita masuk ke pemateri kita yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Samsi S.com.m.com beliau adalah seorang dosen dan praktisi halo selamat siang Pak selamat siang Mas Hafiz baik gimana Pak kembali hari ini Pak baik baik sehat selalu baik tetap semangat ya Pak ya semangat baik apakah Bapak sudah siap Pak untuk pematerinya Pak siap siap baik jika Bapak sudah siap silahkan nih Pak untuk memperkenalkan matinya selama 20 menit nanti izinkan saya Pak untuk mengingatkan Bapak 30 menit sebelum waktu selesai pada Bapak dibersilakan siap terima kasih selamat siang menjelang sore salam sejahtera buat kita semua pertamakan saya Indra saya dari Makassar Sulawesi Selatan salam kenal buat para narasumber yang hebat-hebat Dr. Soni Mbak Umi Dika Mbak Dika dan Mas Doni serta tentu saja Mas Hafiz sebagai moderator izin share screen saya diberikan amanah untuk membawa materi tentang berbahasa yang baik ini benar di ruang digital oke oke nah sedikit tentang saya tak kenal orang kata sayang ini saya sedang ada di Sulawesi Selatan tempatnya di Makassar saat ini sedang mendung-mendungnya telah tadi hujan lebat bukan lagi mendung hujan lebat tadi mudah-mudahan tidak mati lampu di sini oke oke saya masuk saja nah ini pandemi covid 2 semester 2 tahun ini 4 semester kurang lebih membuat kita memaksa kita siap tidak siap harus siap untuk masuk pada sebuah peradaban baru mempercepat kita dan memaksa kita beradaptasi dengan keadaan dulunya kita mengajar secara tetap buka face to face ketemu anak murid ketemu guru itu di kelas sekarang kita hanya di rumah kaum berbahan saja dan dengan mengandalkan perangkat internet gadget kita yang tersambung internet maka semua hal itu kita bisa lalui sampai dua tahun ini kurang lebih nah konsep pembelajaran online ini sebagaimana yang dikatakan tadi dokter Soni bahwa merupakan gabungan dan sumbangsi dari untuk suksesnya pembelajaran online ini entitas-entitas yang bermain di dalamnya itu harus sinergi kita masih ingat segitiga emas pendidikan dimana guru, orang tua, dan anak didik itu menjadi garda terdepan bagi suksesnya proses belajar dan mengajar di sekolah maupun di kampus nah yang menjadi penekanan saya tambahkan dari dokter Soni tadi mengatakan bahwa guru harus kreatif guru harus terampil menggunakan IT mengatakan bahwa guru itu harus menggunakan IT untuk memperkaya pedagogi gitu dan jangan pernah berhenti belajar untuk meningkatkan kreatifitas dalam proses belajar dan mengajarnya nah ini yang penting diperhatikan bahwa jika bapak ibu guru masih memakai pedagogi lama dalam memberikan materi di era virtual ini maka mungkin saja terjadi hal-hal yang seperti tadi di video tiktok di awal slide dokter Soni yang mengatakan bahwa anak murid off-camp tiba-tiba kalau mau kelasnya selesai tiba-tiba selamat siang, terima kasih pak, dan seterusnya itu itu mungkin saja bisa terjadi nah pedagogi-pedagogi yang berpusat pada siswa sekarang ini benar kata dokter Soni mengatakan bahwa guru bukan lagi satu-satunya tempat untuk menimbah ilmu dengan adanya internet dengan kondisi sekarang ini maka anak murid lah dibantu tentu dengan orang tua di rumah karena waktunya akan semakin banyak di rumah dengan kondisi pandemi ini untuk meningkatkan kompetensinya dengan skill-skill yang tadi diutarakan oleh dokter Soni jadi dengan pembelajaran daring, pembelajaran online ini, virtual ini maka semuanya berpusat pada student, semuanya berpusat pada anak didik jadi bagaimana kita sebagai guru dosen itu memberikan materi dengan pedagogi-pedagogi baru problem based learning, konteks based learning, dan yang paling bagus sekarang ini adalah gamification yang kita bisa pakai untuk meningkatkan berpikir kritis dari para siswa, para mahasiswa, para anak didik kita maka fokusnya ada sekarang pada student bagaimana dia bisa berinteraksi dengan sesama temannya bagaimana bisa berinteraksi dengan labnya dengan bagaimana mencari referensi bagaimana dia berinteraksi dengan para guru dan dosen bagaimana dia mengakses library, dan seterusnya itu menjadi hal yang utama nah selain skill, tentu saja ada etika dan cara berbahasa yang benar dan baik sehingga kita semua itu melakukan kegiatan kita itu tanpa membuat orang lain tersinggung jadi tersinggung dalam tanda kutip ya kita kalau angkat dengan pola besarnya yaitu head speech gitu ya jadi nah sebelumnya kita kembali lagi mungkin sudah disinggung tadi oleh Dr. Soni desain pembelajaran online Anda bisa memakai Google Classroom itu MOOC massive open online course ada small private bisa pakai grup WA, telegram, dan seterusnya bisa di-delayed asinkronos tanpa tatap buka bisa pakai YouTube dan seterusnya atau bisa pakai sincronos tatap buka virtual seperti webinar hari ini pakai Zoom, Gmail, Webex, dan seterusnya nah tantangannya bagaimana di era digital ini? tentu utamanya adalah infrastruktur banyak-banyak di kabupaten dan ada pengalaman kecil di Sulawesi Selatan di daerah yang belum terjangkau infrastruktur internet maka oleh kreativitas dari kepala sekolah dan guru maka anak-anak yang tidak memiliki jaringan atau tidak bisa mengakses jaringan internet di rumahnya dia bisa datang kelas dengan menetapkan prokes yang ketat loose learning kenapa bisa loose learning? karena mahasiswa-siswa murid itu harus merubah mindsetnya karena sekali lagi guru sekarang ini bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar jadi dia bisa mencari dimanapun tentu dengan situs-situs yang terpercaya jadi harus mempunyai skill untuk bisa mencari materi yang sesuai dengan kurikulum yang diterapkan oleh sekolah masing-masing apalagi tantangannya karakter siswa bagaimana menjangkau mereka kalau kita tidak tetap muka secara face-to-face gesturnya dan seterusnya bagaimana komunikasi dan interaksi nah ini berkaitan dengan materi yang hari ini kita akan bahas tentu lagi di lain itu yang paling besar tantangannya adalah pengaruh digital sorry pengaruh negatif alas digital yang kita punya jadi kadangkala on cam tetap matanya tertuju pada kamera tetapi apa yang dilakukan dibuka tape lain dibuka gadget lain untuk melakukan kesenangannya nah ini menjadi tantangan kita para guru jadi sekali lagi untuk mencoba membuat mereka itu konsentrasi anak muridnya konsentrasi dengan bagus mau tidak mau pedagoginya yang harus dirubah bagaimana kita mendeliver materi jadi kalau cerama 1-2 SKS dalam mata kuliah itu sekitar 110 menit wah masih semuanya kadang lari pak jadi harus punya cara dan pedagogi yang baru metode-metode baru sehingga mereka tetap konsentrasi untuk materi yang kita bawakan nah kalau menghemat saya jadi tenaga pendidik di area digital itu kemampuan ICT nya itu minimal dua lah gitu mengunduh ilmu-ilmu yang banyak beterbaran di internet untuk memperkaya kompetensi pribadi dan mengupload kepada siswa agar siswa itu juga bisa belajar dengan lebih baik lagi dan yang ketiga ini termasuk kepribadian para guru itu mengugah memotivasi murid bahwa ternyata dengan internet ini kita bisa lebih dari guru bahkan apalagi yang kita ajar ini adalah para generasi generasi milenial alpha generasi set yang dari kecilnya sudah bersinggungan langsung dengan gadget jadi mereka pasti lebih banyak tahu tentang bagaimana mencari referensi dan seterusnya jadi skillsnya itu lebih tinggi lah dibanding kita kalau kita tidak mau memperkaya kompetensi kita sebagai seorang guru dan dosen nah seharusnya menjadi seorang guru itu di era virtual ini adalah menjadi guru yang menyenangkan menjadi guru yang bisa memotivasi para siswa para mahasiswa sehingga mereka bisa mengembangkan skills-skills yang harus ada di era society 5.0 ini yang tadi di slide dokter Sodi tadi jadi harus meningkatkan komputasi harus meningkatkan berpikir kritis harus meningkatkan network dan seterusnya inilah tugas kita dan tentu saja jangan lupa bahwa peran orang tua juga harus ada dalamnya supaya segitiga emas pendidikan ini tetap menjadi karna terdepan bagi suksesnya proses belajar dan menyenangkan belajar dan mengajar nah bahasa-bahasa yang baik tentu adalah bahasa-bahasa yang mengandung kata-kata ajakan sugestif dan memotivasi para anak didik jadi jangan terlalu memukuk kita tahu bahwa dosen killer itu bagaimana guru-guru kejam itu bagaimana guru-guru killer itu bagaimana jadi mulailah berubah menerapkan materi-materi yang kreatif sehingga pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan tentu kita juga semua sama kita sama stres dengan keadaan ini tetapi mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi dengannya dan sesuatunya menjadi lebih menyenangkan nah penggunaan bahasa saat PJJ seperti yang saya katakan tadi itu bahasa sugestif bagaimana menghindari kata jangan figur guru itu harus dipercaya mempertegas pada akhir pertemuan dan seterusnya ini sudah biasa kita gunakan kalau guru sih untuk anak murid itu barangkali mengerti dengan jargon-jargon bahasa daerah tetapi kalau dosen itu diharapkan jangan kenapa karena belum tentu mahasiswanya berasal dari satu daerah yang sama nah ini cara membuat kalimat sugestif positif ini semua dipakai untuk memotivasi para siswa dalam belajar hindari hindari kalimat akan gunakan kalimat sekarang positif dan seterusnya sehingga apa yang kita harapkan dalam kurikulum itu bisa terdeliver dengan baik dengan pengguna bahasa-bahasa yang bisa dimengerti dengan baik oleh anak didik kita nah ini yang tadi saya bilang bahwa tantangan pembelajaran di era digital ini para siswa itu dan anak didik kita itu harus mampu diajak untuk berkonsentrasi jadi satu-satunya kunci adalah melakukan perubahan besar terhadap how we deliver bagaimana kita membawakan materi kita bagaimana kita merubah pedagogi kita supaya mereka tetap berkonsentrasi dan mengasah kemampuan berpikir kritis mereka ini dia guru motivator itu tidak pernah lelah memberi nasihat ini persis sama seperti slide-slide yang diberikan oleh Dr. Soni pokoknya bagaimana caranya kita beretika dan berbahasa dengan baik sehingga para anak didik itu merasa senang sehingga konsentrasi mereka itu meningkat nah mereka merasa nyaman mereka masuk ke pribadi mereka sehingga mereka mau meningkatkan kompetensi mereka dan seterusnya nah itu materi saya terima kasih lebih dan kurangnya saya kembalikan ke Mas Hafiz baik baik terima kasih kepada Bapak Indra Samsi atas bapak materi yang sangat luar biasa sekali bahwa kita bahwa tadi kalau Bapak bilang guru itu sebagai motivator ya Pak ibatnya buatlah ibatnya kalau guru itu buatlah siswa secara bahasa nyaman dengan bahasa guru atau pembicaraan guru ya Pak buatlah siswa senyaman mungkin agar bisa selalu ikut atau selalu hadir dalam apa yang guru sampaikan dan juga bisa diterima juga ilmunya dari guru ke muridnya juga ya Pak baik baik sekali lagi terima kasih kepada Bapak Indra Samsi atas bapak materinya Pak baik sebelum kita lanjut ke narasumber berikutnya saya ingin menghibau kembali kepada seluruh peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat sesuai format yang telah kami berikan yaitu nama narasumber yang dituju nomor handphone yang telah tergunakan e-wallet dan jenis e-walletnya hanya OVO dan GOP dan juga pertanyaannya dan juga dimohon kepada seluruh peserta yang sudah mengirimkan pertanyaannya di kolom chat untuk tetap berada di ruang langsung meeting dikenalkan bagi para peserta yang sudah bertanya dan meninggalkan ruang langsung meeting pertanyaannya akan kami anggap hangus baik kita langsung saja kita lanjut ke pemamparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Tira Lestri SEMAK beliau oleh Sarang Ketua Ikatan Guru Fokasi Indonesia dan Trainer Class Point Indonesia halo selamat siang Ibu selamat siang Mas halo gimana Ibu kabarnya hari ini hari ini Alhamdulillah sehat tapi Bogor sudah gelap sekali mudah-mudahan tidak hujan ditambah petir amin walaupun mendung mau hujan tetap semangat ya Bu semangat baik baik apakah Ibu sudah siap untuk mengawarkan matinya Bu Insya Allah Bismillah sebentar saya share screen dulu ya baik baik jika Ibu sudah siap dipersilakan Ibu untuk mengawarkan matinya sampai 20 menit nanti izinkan saya Bu untuk mengingatkan Ibu gila menit sebelum waktu selesai kepada Ibu dipersilakan baik terima kasih sebentar saya siapkan share screennya dulu tampilan saya sudah terlihat Mas masih loading masih loading belum terlihat masih loading sih Budi kita masih oh kalau di saya sudah terlihat ya belum terlihat juga masih belum mungkin bisa di share ulang oh baik sebentar nah sudah terlihat lo 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 sudah terlihat saya tutup lagi maaf ya Bapak Ibu kalau seperti ini belum baik sudah terlihat Ibu baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Direktur General Aplikasi Informatika terima kasih kepada Panitia Literasi Digital Kota Padang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya yang hanya salam kenal dan salam hormat saya kepada Bapak Afi Zulhak sebagai moderator kita dificiente webinar siang hari ini salam kenal dan salam hormat say kepada Bapak frei dari Keopinion yang hari ini salam kenal dan salam hormat saya kepada tiga pemaat feared pada kegiatan pero wilayah ini yaitu Bapak Soni Bapak Indra dan Bapak Sidon salam hormat saya kepada seluruh sesuatu webinar siang hari ini Ijinkan saya Umi Tira Lestari dari Pak Kabogor untuk mengisi kegiatan webinar peliterasi digital Pak Kabadang pada siang hari ini dengan tema menjaga kualitas belajar dari rumah dengan membawa materi peranan orang tua dalam pendidikan internet aman dan sehat untuk anak. Kita tahu bersama perkembangan teknologi khususnya internet adalah hal yang tidak bisa kita hindari dan membawa perubahan besar. Perubahan itu bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Ada pun dampak positif dari perkembangan teknologi khususnya internet adalah merangsang keperampilan anak dalam keperampilan motoriknya, melatih cara berpikir, merangsang anak berpikir kreatif. Selain membawa dampak positif, ternyata perkembangan teknologi khususnya internet juga membawa dampak negatif. Dampak negatif yang terjadi pada anak umumnya adalah gangguan tidur. Karena terbiasa online, akhirnya pola tidurnya menjadi terganggu. Misalnya dulu sebelum pandemi, anak tidur di jam 8. Anak keasikan online sekarang tidur sampai larut malam, sehingga pada saat pembelajaran online bangunnya siangan. Lalu kemudian anak mempunyai sifat agresif. Dimana pada saat anak sudah kecanduan dengan teknologi, akhirnya mereka ketika dilarang itu marah. Lalu yang ketiga, mengganggu pertumbuhan otak dari anak tersebut jika terlalu lama dalam menggunakan teknologi. Yang keempat adalah sifat ketergantuan pada gadget. Dan yang terakhir adalah gangguan mental pada anak. Sering kita lihat di televisi, banyak orang tua yang merehabilitasi anaknya karena kecanduan teknologi ini. Dan hampir semua aktivitas terasa mudah kita kerjakan. Misalnya saya butuh resep masakan Jepang. Sekarang tinggal kita searching di internet gitu ya, atau di Youtube bagaimana resepnya, bagaimana cara membuatnya. Akan tetapi banyak juga dampak yang tidak mudah dikendalikan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang tua perlu memahami dunia internet dan mengajarkan kepada anak secara bijak. Sekarang tantangan internet bagi orang tua itu seperti apa? Sebentar ini internet, ininya loading. Tantangan berinternet bagi orang tua itu ada lima. Yang pertama adalah kemudahan akses berinternet. Kebebasan online tanpa aturan. Anak zaman sekarang tahu banyak dari orang tua, mendapatkan beragam konten dan anak ingin kebebasan. Maaf ya, Bapak-Ibu, kalau ini sinyalnya agak lama. Baik, yang pertama, tantangan orang tua terhadap internet. Sebentar ini kok loncat-loncat ini. Yang pertama adalah kemudahan akses internet. Di masa pandemi ini, kita tahu bersama anak-anak semakin mudah untuk memasuki dunia online. Berbeda sebelum masa pandemi, mungkin orang tua memberikan batasan-batasan untuk tidak memasuki dunia online. Atau jarang orang tua memasang wifi di rumah sebelum masa pandemi. Tapi di masa pandemi ini, akhirnya karena sekolah juga dilakukan secara online, akhirnya orang tua memasang wifi-nya di rumah. Sehingga anak semakin mudah memasuki dunia online. Nah, para orang tua di sini dihimbau untuk membantu anaknya belajar berperilaku pantas dan aman. Bagaimana berperilaku yang pantas saat belajar online, yaitu duduk dengan tegap, menggunakan pakaian yang sopan, menyalakan kamera, tidak makan dan minum. Lalu berperilaku yang aman kita ajarkan kepada anak kita, tidak memberikan data pribadi, data keluarga, apapun kepada orang yang baru dikenalnya ketika berinternet. Jadi orang tua bukan hanya mengajarkan tentang situs mana yang aman dan pantas diakses oleh anak. Tantangan yang kedua adalah bebas online tanpa aturan. Anak-anak leluasa mengunjungi situs dan berkomunikasi melalui jejaring sosial di masa pandemi ini. Sehingga orang tua diharapkan menerapkan aturan berinternet dan melibatkan anak dalam penggunaannya. Jadi kita juga tetap harus memantau anak tidak boleh holos dalam melakukan internet. Anak zaman sekarang tahu lebih banyak dari orang tuanya. Semakin dewasa anak, akan semakin lihai dalam berselancar. Contoh kasus seperti ini Bapak-Ibu dan para hadirin semua. Ketika saya pulang mengajar anak saya bersenandung, lalu saya bertanya kepada anak saya, itu lagu siapa nak? Terus anak saya berkata, itu kan lagu yang lagi viral saat ini, masa sih mamah nggak tahu? Ah mamah kudet, begitu ya. Jadi itu istilah dari anak-anak sekarang. Atau ketika saya berdiskusi dengan anak saya yang mahasiswa, saya bertanya, bagaimana menurut pendidikan saat ini, di era pandemi ini? Kok nggak harusnya seperti ini, seperti ini, seperti di luar negeri, begini-begini? Kata anak saya begitu. Terus saya bertanya, tahu dari mana lebih bagus di luar negeri dibandingkan di Indonesia? Ini yang mahasiswa juga searching di internet, seperti itu ya. Jadi anak sekarang malah lebih tahu dibandingkan orang tuanya, dan kadang-kadang menganggap orang tuanya itu kurang update dalam berinternet. Sehingga sebagai orang tua kita harus mengakali, menyaring, mengfilter, dan mengatur jejak pengguna. Jangan sampai anak membuka situs-situs yang tidak seharusnya, dan menghapus jejak pengguna. Jadi kita bisa mengontrol, nih, anak saya tadi bukan apa ya, selama saya misalnya mengajar. Hal inilah yang harus kita waspadai. Orang tua harus menambah wawasan agar lebih paham penggunaan internet, beserta perangkat pengamannya. Yang keempat adalah mendapatkan beragam konten. Anak terhubung dengan internet secara otomatis akan mendapatkan beragam konten atau informasi secara otomatis tanpa saringan. Bahkan menganggap, banyak anak yang menganggap bahwa Google itu adalah satu-satunya informasi yang bisa dipercaya. Sehingga di sini tugas orang tua adalah mendampingi anak untuk berpikir kritis dan analitis tentang apa yang mereka dapatkan. Sebagai orang tua di sini, kita harusnya bisa mendampingi anak kita, lalu berdiskusi apa yang sudah mereka tonton atau mengarahkan kepada hobi mereka. Lalu yang kelima, anak ingin kebebasan. Orang tua perlu memberikan arahan melalui diskusi tentang topik-topik ini dengan anak. Sehingga anak merasa mendapat kebebasan dan orang tua dapat mengontrol dengan cara nyaman dalam penggunaan internet. Mengenalkan internet kepada anak berdasarkan usia dibagi menjadi empat fase. Fase yang pertama adalah usia 2-6 tahun, lalu fase 7-12 tahun, lalu fase usia 13-15 tahun, dan fase 16-18 tahun. Di fase 2-6 tahun, seharusnya anak tidak dipertengankan menggunakan internet sendiri. Tapi kita tahu di zaman sekarang ketika anak rewel dikasih tontonan YouTube supaya diem. Misalnya orang tuanya lagi ada kesibukan biar tidak rewel dikasih tontonan YouTube tanpa dibampingi. Nah, supaya menjadi internet yang aman dan sehat untuk anak kita, di fase usia 2-6 tahun, di sini diperlukan peranan orang tua. Yang pertama adalah untuk menumbuhkan karakter anak sejak begini sebagai pendidikan pertahanan terhadap pengaruh lingkungan. Yang kedua, mendampingi anak agar mendapatkan pengalaman yang menyenangkan sekaligus mempertokoh inisional antara orang tua dan anak. Lalu, peranan orang tua adalah memilih situs yang mendidik terkait dengan kesiapan sekolah. Misalnya, dicarikan bagaimana mengenal huruf, mengenal huruf hijaiyah, cara sholat, mengaji yang betul, angka, pengetahuan dasar. Sehingga pada saat nanti masuk ke jenjang sekolah, mereka sudah minimal punya informasi awal. Dan maksimal penggunaan internet untuk anak di usia 2-6 tahun itu, maksimal itu sebenarnya kalau saya cari di Halo Sehat itu adalah 1 jam sehari. Tidak boleh lebih. Karena kalau lebih nanti akan mengganggu kesehatan dari anak tersebut. Lalu di fase usia 7-12 tahun atau di fase anak sekolah dasar, anak sudah mulai meminta kebebasan lebih banyak kepada orang tuanya untuk mengeksplorasi dirinya dalam berinternet. Di sini butuh peranan orang tua di fase 7-12 tahun adalah menempatkan perangkat komputer di tempat terbuka dan memasang perangkat pengaman penggunaan internet agar anak laluan kekuasaan. Jadi di fase ini sebenarnya ketika anak berinternet disarankan menggunakan komputer bukan gadget, kenapa? Agar tidak merusak dari matanya. Ditempatkan di tempat ruangan terbuka yang cahayanya cukup supaya matanya tidak rusak. Lalu membuat aturan bersama mengenai waktu penggunaan internet. Jadi di usia SD ini setelah BDR misalnya, setelah mereka belajar dengan gurunya secara online, boleh misalnya menyalurkan hobinya, cari di situ-situ supaya hobinya tersalurkan. Tapi harus ada batasan. Sudah lama anak menggunakan internet. Tujuannya apa membuat aturan bersama? Tujuannya adalah agar adanya keseimbangan fisik dan penggunaan gadgetnya. Jangan sampai duduk, tidak ada aktivitas yang lainnya. Itu tujuan membuat aturan bersama. Di fase usia 13 sampai 15 tahun, atau di fase anak sekolah menengah pertama, biasanya anak membutuhkan lebih banyak pengalaman dan kebebasan. Di sini peran orang tua harus mengenalkan fungsi internet untuk membantu tugas sekolah, maupun menemukan hal-hal yang terkait dengan hobi mereka. Jadi dibantu untuk tugas sekolahnya cari di situs yang mana, lalu mereka punya hobi apa, dibantu mencari situs-situs supaya hobi mereka semakin bisa berkembang. Lalu tetap menempatkan perangkat komputer di tempat terbuka, dan memasang perangkat pengaman pengguna internet agar anak tetap leluasa. Di fase anak SMP atau di usia 13 sampai 15 tahun, tetap harus membuat aturan penggunaan internet bersama. Disepakati berapa durasinya, konsekuensinya apa jika melanggar, tujuannya apa? Agar anak punya waktu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Kalau sekarang kan kecenderungannya, anak-anak jarang bermain berbeda di zaman saya, kalau maghrib dicari orang tua kalau belum pulang. Kalau sekarang orang tua tidak perlu mencari anaknya, karena anaknya ada di rumah. Nah, itu yang harus kita rugas supaya internet itu menjadi sehat dan aman. Di fase anak 16 sampai 18 tahun, di mana masa sekolah menengah atas, di mana anak mulai aktif menjalankan kehidupan sosialnya. Mereka mencoba mencari informasi dan memenuhi rasa ketertarikan dan penasarannya. Misalnya teman-temannya gini, ini lagi rame loh sekarang film Korea misalnya. Mereka akan mencari tahu berdasarkan rasa penasaran dan ketertarikan mereka. Di sini dituntut peranan orang tua, menempatkan kembali perangkat komputer di tempat yang terbuka dan memasang pengaman. Pengaman penggunaan internet agar anak pekat leluasa, tapi tetap dalam kontrol orang tua. Membuat aturan bersama mengenai waktu penggunaan internet secara aman dan bijak. Walaupun sudah beranjak dewasa, tetap harus ada aturan bersama. Antara anak dengan orang tua berat kebatasan waktu penggunaannya. Jangan seharian di depan internet, tidak ngapa-ngapain. Memberikan pemahaman kepada anak agar tetap puasa terhadap keberadaan yang dapat merugikan mereka dalam menggunakan media sosial. Kita tahu bersama di media televisi, radio, ataupun media sosial yang lain, sering kita mendengar anak-anak di usia sekolah menengah atas hilang karena bertemu dengan teman-temannya yang baru dikenal di dalam internet. Nah, ini peran orang tua harus mengajarkan kepada anak untuk jangan mudah tergoda untuk bertemu dengan orang yang baru dikenal di media sosial. Sekarang bijak menggunakan komputer ini ada dua. Yang pertama adalah berinternet di tengah keluarga dan aman dalam berinternet. Sekarang berinternet di tengah keluarga. Apabila di rumah kita ada anak usia 0 sampai 6 tahun, sebenarnya anak di bawah 2 tahun juga belum boleh menggunakan internet karena nanti bisa mengganggu kesehatan matanya, maka apabila menggunakannya pun harus didampingi dengan orang tua atau anggota keluarga lain yang lebih dewasa. Tidak boleh pegang sendiri. Lalu yang kedua, pelajari sarana komunikasi dan kandungan informasi yang ditawarkan oleh internet tersebut bersama anggota keluarga. Jangan sampai sekarang, walaupun itu situs anak-anak, saya pernah melihat penyakit disusupi dengan hal-hal yang tidak baik. Maaf ya, jadi misalnya pokoknya tidak baik. Jadi kita harus tahu ini walaupun filmnya cemen gitu ya, tapi ternyata tidak baik. Kita harus mempelajari itu, jangan sampai anak kita senang nonton itu. Padahal ternyata tidak baik begitu. Yang ketiga, memberikan pengertian kepada seluruh anggota keluarga untuk tidak menanggapi atau menjawab setiap email atau chat ataupun ajakan apapun atau obrolan pribadi dari orang yang memang tidak dikenal. Baru kenal langsung so akrab gitu ya. Itu harus kita berikan pengertian ke anak kita. Kalau saya misalnya pergi dari rumah untuk sekolah, karena di Bogor sudah PTM begitu ya, saya selalu bilang ke anak saya, jangan bukakan pintu ketika ada orang yang tidak dikenal. Lalu kalau lagi berinternet, jangan menanggapi telepon atau chat dari orang yang tidak dikenal. Khawatir zaman sekarang disalahgunakan. Jadi harus kita berikan pengertian kepada anak kita, apalagi yang masih kecil. Yang keempat, petegas kepada siapapun yang mempergunakan internet di rumah untuk tidak memberikan data pribadi ataupun data keluarga kepada orang yang tidak dikenal. Katanya temannya misalnya, temannya mama, temannya ayah misalnya. Minta data pribadinya itu jangan diperbolehkan. Tanya dulu, betul tidak itu teman mama, itu teman ayah. Agar tidak disalahgunakan data pribadi ataupun data keluarga oleh orang yang tidak dikenal. Sekarang yang selanjutnya, sebentar, ini kok macet ya. Yang kelima adalah kita harus mengajarkan kepada anak untuk segera meninggalkan situs yang tidak pantas atau membuat mereka tidak nyaman. Misalnya sedang berseksesial media, lalu ada yang mengintimidasi atau lain sebagainya, maka kita harus mengajarkan anak untuk segera meninggalkan. Jangan sampai terlena, akhirnya terpancing emosi, jadi melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka itu harus diajarkan sedini mungkin. Lalu yang keenam, tegaskan kepada anak untuk tidak gegabah, merencanakan pertemuan langsung dengan seseorang yang baru dikenal di internet. Tadi saya sudah ungkapkan di berita, di televisi, di radio, di sosial media. Ya sering kita mendengar, apalagi anak yang baru beranjak dewasa, melihat, berkenalan di sosial media, wah laki-lakinya tampan, wanitanya cantik misalnya, yuk kita ketemuan gitu. Nah setelah ketemuan ternyata tidak pulang ke rumah. Banyak informasi-informasi anaknya tidak pulang sudah beberapa hari setelah kenalan dengan orang yang baru dikenal di dalam internet. Nah itu harus kita tegaskan, jangan mudah bertemu dengan orang-orang yang baru kita kenal. Lalu tempatkan komputer di tempat yang mudah diawasi, dan kita memberi batasan waktu untuk berinternet sesuai dengan fase umurnya. Walaupun sudah dewasa, tetap ada batasan penggunaan internet, agar kesehatan kita pun tidak terganggu. Sekarang bagaimana tetap aman di dunia maya? Yang pertama, sebagai orang tua, masuklah ke dunia online anak. Tujuannya apa? Perlibatan orang tua di kehidupan online anak, supaya kita mengenal apa saja yang dibuka oleh anak kita, lingkung geraknya seperti apa, temannya siapa saja, kesukaan anak kita apa. Misalnya anak saya sekarang yang kecil, yang perempuan ini suka merajut, maka akan saya bawa ke situs-situs yang mengajarkan bagaimana cara merajut yang baik. Model-model merajut yang baik. Jadi, supaya tadi yang membuka itu adalah betul-betul situs yang menunjang hobinya. Lalu, buatlah aturan yang tertulis. Kita buat kesepakatan dengan anak kita berdasarkan fasonya. Kalau yang lebih kecil berarti lebih sedikit dibandingkan yang mahasiswa misalnya. Itu aturan tertulisnya harus kita buat bersama berdasarkan kesepakatan. Berapa lama nih mau menggunakan internet? Lalu kalau saya lihat anak saya melanggar batas penggunaan, saya harus memberikan konsekuensi pelanggaran. Konsekuensi ini bukan konsekuensi fisik ya, tapi sebaiknya konsekuensi yang mendidik misalnya. Kalau melanggar, hafalannya ditambah misalnya seperti itu ya. Supaya nanti tidak dilakukan kembali di kemudian hari. Lalu, aturan kesepakatan yang sudah dibuat antara orang tua dengan anak, dipasang di tempat yang mudah terbaca agar anak selalu ingat. Jangan sampai aturan itu dibuat untuk dilanggar ya, tapi sebisa mungkin aturan tertulis ini dilakukan betul-betul. Lalu yang ketiga, ajarkan anak untuk menjaga kerahasian identitas pribadi. Orang tua harus mengajarkan anak untuk menjaga kerahasian identitas pribadi, itu supaya tidak gampang memberikan nama, nomor HP, nomor telepon. Kalau di rumah saya masih ada nomor telepon, alamat email, alamat rumah, alamat sekolah, dan foto tanpa izin. Kenapa harus mengajarkan seperti ini agar tidak mudah dipergunakan oleh orang-orang yang tidak seharusnya menggunakan identitas pribadi apapun keluarga. Lalu tidak membuka email dari orang yang tidak dikenal. Tidak membuka chat atau mengurubri chat yang tidak dikenal. Tidak merespon pesan yang mengganggu, dan tidak bertemu dengan orang yang dikenal melalui internet. Zaman sekarang kan gampang banget ya, terayu, bujuk terayu, akhirnya kopi darat, akhirnya tidak pulang, diculiklah, terjadi pelecehan seksual lah. Nah, untuk menghindari ini, maka kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk tidak mudah tergiur untuk bertemu dengan orang-orang yang baru dikenal di internet. Lalu yang keempat adalah pilih tempat yang strategis. Untuk membuka internet sebaiknya tidak di HP karena kecil, jadi sebaiknya di komputer. Maka komputer itu kita tempatkan di tempat yang pencahayaannya cukup, mudah terlihat, dan mudah kita awasi. Walaupun mungkin di fase anak SMP dan SMA sudah tidak perlu didampingi, tapi cepat kita harus mengontrolnya. Lalu yang kelima, jadikan anak sebagai sahabat, jangan jadi musuh. Kenapa? Karena kalau jadi sahabat ketika, kami merasa tidak nyaman dengan situ-situ yang mereka lihat, mereka akan mau bercerita dan kita bisa memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Tadi saya membuka ini, kok kayaknya begini, nanti ajak diskusi. Kalau anak itu sebagai sahabat, dia akan leluasa bercerita kepada kita tentang apa yang dia lihat. Lalu yang keenam, bekerjasamalah dengan penyedia layanan internet. Orang tua harus bekerjasama dengan penyedia layanan internet untuk memasang aplikasi pengaman yang bisa membatasi akses anak ke situs web tertentu. Jadi di masa anak-anak tertentu kan tidak boleh membuka yang tidak seharusnya dia lihat. Nah ini kita bisa bekerjasama dengan penyedia layanan internet untuk pengamanan situs-situs tersebut. Lalu yang ketujuh, memaksimalkan browser Anda. Gunakan fasilitas pengaman pada browser yang tersedia untuk menyaring informasi dan isi yang berbahaya dengan anak. Jadi kita sudah membatasi supaya anak tidak membuka situs-situs yang berbahaya tersebut. Lalu yang kedelapan adalah atur mesin pencari Anda. Mesin pencari penyedia fasilitas penyaring yang mampu memblokir situs yang memuat isi dan informasi yang berbahaya pada anak. Jadi kita bisa minta bantuan kepada penyedia layanan internet untuk mengatur mesin pencari ini di rumah. Lalu yang terakhir adalah kenali situs yang aman untuk usia anak berdasarkan fasenya. Orang tua bisa mencari situs yang cocok untuk usia anak dengan isi dan informasi yang bervariasi. Misalnya anak suka film apa, musik apa, sejarah, ilmu pengetahuan, hobi, dan lain sebagainya. Paparan ini saya ambil dari buku serial pendidikan orang tua Internet Aman letakan pertama Desember 2016 dari hellosehat.com dan liputanenam.com Saya kembalikan ke Mas Azam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Umi Tira Lestri atas paparan mati yang sangat luar biasa sekali. Kalau izinkan saya mengutip sedikit Ibu bahwa keterlipatan orang tua di kehidupan anak oleh anak itu sangat penting ya Bu ya untuk mengenali lingkup gerak teman dan kesukaan anak ya Bu ya. Jadi jangan sampai nanti kita nggak tahu temennya siapa di dunia internet gitu ya. Kalau nggak di dunia internet kan di dunia maya, oh kelihatan ini temennya ya. Tapi kalau di dunia online kan ya Mas Azam ya ini temennya yang mana, orang mana begitu. Jadi harus tetap kita dampingi anak-anak kita. Mudah banget sih. Dan juga kalau Ibu bilang juga harus buat aturan tertulis ya Bu ya untuk membatasi ya untuk mengatur jadwalnya. jangan sampai anak itu terlalu banyak berkesimpun di dunia digital ya Bu ya. Iya, karena kalau tidak dibatasi kan mas kesehatan anak juga akan mengganggu ya. Makanya, terus karena nggak gerak, jadinya badannya paku-paku gitu ya. Jadi kalau itu ya memang harus dibatasi. Yuk ajak anak kita bermain. Kalau dulu kan orang tua kita mencari kita lagi bermain di luar dengan teman-teman kita. Kalau sekarang anak-anak dipaksa untuk bermain bersosialisasi dengan teman-temannya. Bener banget sih. Butuh keluar lah ibarannya ya Bu ya. Iya. Untuk ke dunia luar-luar, ada loh dunia nyata. Iya. Jangan di online terus. Betul. Dan juga kita harus menjaga nih kerahasihan identitas pribadi ya Bu ya. Ini sangat penting sih. Jangan sampai anak kita tuh asal share nama, nombor telepon, alamat email, alamat rumah itu sangat bahaya sekali ya Bu ya. Karena pernah kejadian gini Mas. Mas kita telepon rumah ya, terus ada yang telepon gitu. Ini namanya kecelakaan gitu. Tolong di ini gitu. Kalau kita tidak menanamkan anak gitu ya untuk prosyek dulu. Bener nggak namanya kecelakaan atau lain sebagainya gitu ya. Takutnya langsung dikasih data-data gitu kan. Nanti takutnya dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Supaya kita berinternat sehat dan aman untuk semua anggota keluarga kita. Baik, bener banget sih. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu. Selamat malam, Mas Adem. Terima kasih atas memparamaterinya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, sebelum kita lanjut ke narasumber berikutnya, saya ingin menghimbau kembali nih kepada seluruh peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat sesuai format yang telah kami berikan, yaitu nama narasumber yang dituju, nomor handphone yang telah terbunuh dengan e-wallet dan jenis e-walletnya, hanya OgoPay dan Ova aja, dan juga pertanyaannya. Dan juga dimohon kepada seluruh peserta yang sudah mengirimkan pertanyaannya untuk tetap berada di ruang zoom meeting, dikarenakan bagi para peserta yang sudah bertanya dan meninggalkan ruang zoom meeting, pertanyaannya akan kami anggap hangus. Baik, kita langsung saja kita langsung ke pemateri kita yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Dika Al-Fatah M.Kom. Beliau adalah seorang dosen dan praktisi IT. Halo, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Azam. Baik, gimana, Pak? Kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah dan tetap semangat, ya, Pak, ya. Selamat siang cuaca panas sebaliknya dari Pak Indra. Baik, panas-panas tetap semangat, ya, Pak, ya. Ya. Baik, apakah Bapak sudah siap nih, Pak, untuk memperkamatannya, Pak? Insya Allah. Baik, jika Bapak sudah siap, dipersilakan, Pak, untuk memperkamatannya selama 20 menit. Nanti izinkan saya, Pak, untuk mengingatkan Bapak, 5 menit sebelum waktu selesai. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Dokter Insinyur Soni Trison, beliau merupakan praktisi bisnis dan dosen. Selamat siang, Pak Dokter. Selamat siang, Pak Rika. Assalamu'alaikum. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ada Pak Indra Samsi, S.K.M.K.M.K.M. Beliau merupakan dosen dan praktisi. Selamat siang, Pak. Izin, Senior. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, tadi dari Ibu Umu Tira Lustari, S.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M.K.M Oke, sedikit perkenalan dari saya Nama saya adalah Dika Al-Fatah Saya merupakan asal pendidikan dari S2 Teknik Informatika UKPTK Padang Kemudian pekerjaan saat ini mengajar di universitas Selain itu, saya juga ada usaha papan bulan Jadi papan ucapan Jadi kalau nanti ada yang mau ucapin di wilayah bergulu dan sekitarnya Boleh lah Saya lanjutkan Baik, kali ini saya akan membahas budaya digital Jadi tema menjaga kualitas belajar dari rumah Digital adalah bentuk modernisasi di mana segala hal dapat dikerjakan Melalui sesuatu peralatan canggih tersebut Untuk memudahkan urusan masyarakat Jadi inilah yang mendorong cara pandang seseorang Dalam menjalani kehidupan yang semakin canggih saat ini Itu dibuktikan pada dari tahun 2020 sampai sekarang Meningkat 15 persen penggunaan internet Jadi cukup pesat peningkatan penggunaan internet Kita lihat dari total 202,6 juta pengguna internet Indonesia 96,4 persen itu antaranya menggunakan smartphone Jadi betapa pentingnya smartphone sekarang menjadi penjangan di genggawan kita Nah dari penggunaan ini Yang paling banyak dikunjungi yaitu Youtube, Whatsapp, Instagram, Facebook, lalu Twitter Nah ini menunjukkan bahwa Pergeseran apa namanya Pergeseran budaya atau kebiasaan kita Terhadap kehidupan sehari-hari Gimana sebelumnya pengertian budaya Kalau dalam bahasa Inggris Budaya dan kebudayaan itu disebut culture Ia secara etimologi berasal dari kata latin Colere Yang artinya mengolah atau mengerjakan Kalau kata culture yang kadang diperjemahkan Sebagai kultur dalam bahasa Indonesia Yang memiliki arti sama dengan kebudayaan Budaya merupakan cara hidup yang berkembang Serta dimiliki bersama oleh kelompok orang Dan diwariskan dari generasi ke generasi Kita lihat saja Di mana setiap rumah rumah adat itu berbeda-beda Menandakan sifat Kemudian watak Kemudian berbeda-beda Namun kata-kata juga Nah budaya berbentuk Terbentuk dari berbagai unsur yang rumit Terbentuk dari sistem agama Kemudian politik Adat istiadat Perkakas bahasa bangunan pakaian Serta karya seni Budaya mempengaruhi banyak aspek Dalam kehidupan manusia Seiring berjalannya waktu Budaya sifatnya kompleks Afrak dan luas Dalam peradaban manusia Jadi sekarang ini Internet sudah bukan lagi Kempentingan individu tertentu Semuanya sudah membutuhkan internet Seperti Pak Sony Pak Dr. Sony Tadi yang Sampaikan Kemudian Untuk Untuk Pemenuhan aktivitas sehari-hari Seperti apa Misalnya untuk mengakses Dan memperoleh Informasi dan Pengetahuan Sebagai syarana Konektivitas Dan komunikasi Kemudian untuk Bisnis Memudahkan selesai Suatu pekerjaan Kebunan hiburan Dan lain-lain Nah Kita lihat Di sisi kiri Dan sisi kanan Dimana Mungkin Lima atau Sepuluh tahun Yang kebelakang Dimana koran Sangat Membantu kita Untuk Mendapatkan informasi Yang cepat Namun Sekarang Ada yang lebih Lebih canggih lagi Dimana Berita Hanya 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 Sampai Ke Smartphone Kita Dimana Ada Berita online Misalnya Hanya 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 Saya Mengingat Pada Sepuluh tahun Yang lalu Bitar Suka Dimana Kalau Masih Anak-anak Itu Saya Masih Bermain Lereng Bermain Batu Bermain Petak Namun Sekarang Kita Lihat Mungkin Masih Ada Tapi Sangat Sedikit Sekali Anak-anak Masih Memainkan Itu Dan Sekarang Malah Sebaliknya Mereka Berkumpul Diam Duduk Dan Melihat Sesuatu Yang Di Tangan Yaitu Smartphone Anak-anak Tersebut Asik Memainkan Smartphone Tanpa Melihat Atau Memandang Sisi kiri Atau Sisi kanannya Atau Ada Orang tua Yang lewat Kemudian Atau Panggilan Dari Orang tua Dia Makan Tidak Pedul Itu Yang Menjadi Dampak Negatif Dari Perkembangan Teknologi Sekarang Nah Pengertian Budaya Digital Sudah Sudah Menjadi Kehidupan Baru Masyarakat Hal Ini Juga Mempengaruhi Gaya Interaksi Mereka Sehingga Menimbulkan Kebiasaan Baru Jadi Kebiasaan Baru Tadi Dijelaskan Juga Gimana Sistem Belajar Mengajar Di Kelas Yang Awalnya Kita Dipaksakan Untuk Sekarang Lebih Cepat Mengalami Perubahan Yaitu Dengan Hanya Menghadap Laptop Atau Komputer Sistem Dari Kemudian Dimana Siswanya Menggunakan Smartphone Atau Digital Masih-masih Walaupun Ini Mengalami Keterbatasan Sekolah Madrasa Menjaga Kemudian Keterbatasan Sumber Daya Kemudian Instruks Ketensi Guru Atau Dosen Kalau Perlu Diadakan Pelatihan Agar Guru Atau Dosen Disa Menyamakan Atau Bisa Mengikuti Perkembangan Agam Kemudian Finansial Menjadi Kendala Angkama Selain Kemampuan Ekonomi Orang Tua Dari Orang Tua Jadi Otomatis Dengan Teknologi Yang Akan Digunakan Orang Tua Akan Dipaksa Untuk Dipaksa Untuk Mengikuti Kalau Enggak Mengikuti Kita Enggak Bisa Tidak Ketinggalan Teknologi Nah Inilah yang Memaksa Kita Untuk Mengikuti Zaman Sekarang Kalau tidak Mau Kita harus Mengikuti Kemal Agam Berita-berita Informasi Hanya Dalam Gila Mantara Menjauhkan Yang Yang Dekat Mendekatkan Yang Jauh Kemudian Merapatkan Yang Dekat Oke Selanjutnya Nah Ini Ada Contoh Teknologi Masa Depan Dan Ini Sudah Dijalankan Di Sina Dimana Mobil Mobil Ini Tanpa Sofir Dia Berkeliling Dalam Lengkarannya Sudah Ditentukan Ini Berjualan Cara Transaksi Tan A Dan Tanpa Tanpa Awat Ini Contohnya Kepsi Kemudian Dimana Kalau Sekarang Dituntung Atau Dipadak Masih Menggunakan Seorang Untuk Mengantarkan Barang Kedepat Kita Akan Berhadapan Dengan Bukan Orang Robot Misalnya Kemudian Yang Video Yang Bapak Dokter Tadi Bapak Dokter Soni Jelaskan Itu Yang Angkot Kesini Jadi Yang Tadinya Angkot Sekarang Mobil Akan Jalan Sendiri Sehingga Kunci Anak Pada Takut Menginggapi Oke Kita harus Positif Dan Kreatif Dibutuhkan Pemahaman Yang Cukup Untuk Melalui Proses Edukasi Agar Dapat Menggunakan Internet Secara Dijak Untuk Memaksimalkan Dampak Positif Internet Dan Meminimalkan Dampak Negatif Dari Internet Sehingga Terciptanya Masyarakat Yang Cerdas Dan Produktif Bagaimana Bagaimana Caranya Berpikir Positif Menggunakan Internet Sesuai Kebutuhan Mencari Hal-hal Yang Bermanfaat Selektif Dalam Memerima Dan Memerima Informasi Internet Pasti Ada Dampak Internet Namun Agar Aman Di Internet Pertama Kurangnya Komunikasi Atau Tetap Buka Otomatis Dengan Dari Kita Tari Terorang Tepat Kemudian Cyberbullying Atau Ingenerasi Di Internet Jadi Membuka Celah Untuk Ingenerasi Di Internet Kemudian Tiga Mengabaikan Orang Di sekitar Yang Ini Yang Saya Jelaskan Tadi Doang Prevasi Pemuka Cyber Krim Dan Kejahatan Di Internet Oke Tips Dan Trips Bagaimana Cara Kita Agar Aman Di Internet Pertama Tunjukkan Pribadi Baik Atau Positif Walaupun Di Dunia Maya Walaupun Di Dunia Indah Kemudian Sharing Sebelum Sharing Apakah Ini Untuk Kita Dan Orang Lain Kalau Tidak Yang Dipilah Tidak Kemudian Tidak Pikirkan Terlebih dahulu Sebelum Mengirimkan Sesuatu Atau Diverifikasi Dini Kemudian Periksa Peraturan Akut Dan Kata Sandi Untuk Menjaga Keamanan Kata Pribadi Kita Dan Yang Terakhir Jangan Mengeluarkan Rumor Jadi Jadi Sering Berita Berita Yang Belum Tahu Kebenarannya Kemudian Berkali-kali Itu Dishare Sehingga Berita Yang Tadinya Belum Terpercaya Secara Otomatis Mempengaruhi Orang Banyak Mungkin Itu Dari Saya Terima kasih Saya Kembalikan Lagi Mas Hafiz Azam Baik Terima kasih Kepada Bapak Dika Al-Fatah Atas Orang Materi Yang Sangat Luar Bias Sekali Kalau Izinkan Saya Bahwa Kita Harus Mulai Berbudaya Yang Baru Berbudaya Digital Yang Baik Menggunakan Internet Sesuai Kebutuhan Dan Juga Hanya Diminakan Untuk Mencari Hal-hal Yang Bermanfaat Dan Juga Tunjukkan Pribadi Baik Atau Positif Di dunia Nyata Dan Juga Saring Sebelum Saring Ini Penting Yang Jangan Asal Share Informasi Yang Salah Ke Teman Kerabat Atau Yang Lainnya Kalau Ada Informasi Yang Salah Hanya Cukup Dikita Jangan Sampai Disebar Ke Semua Terima Kasih Kepada Bapak Dikal Fatah Atas Pemateri Baik Sudah Kepatah Sumber Kita Yang Sudah Membarkan Pematerinya Yang Pada Hari Ini Di kolom Chat Banyak Teman Yang Untuk Bertanya Lebih Lanjut Kepada Pemateri Kita Pada Hari Ini Baik Kita Langsung Saja Ke Penanya Kita Yang Pertama Dipersilahkan Kepada Kak Dwi Sung Sumpaniwati Kepada Kak Dwi Sumpaniwati Dipersilahkan Nyalakan Mic Dan Kameranya Untuk Bertanya Langsung Kepada Narasumber Kita Yang Pertama Yaitu Bapak Sunny Trison Kepada Kak Dwi Ya Dipersilahkan Halo Assalamualaikum Halo Halo Assalamualaikum 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 Anak 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 Itu Jadi Kurang Komunikasinya Ketika Mereka Harus Bicara Secara Langsung Itu Terlihat Banget Mereka Udah Kayak Yang Lebih Suka Lewat Chat Terus Saya Melihat Empati Anak Anak Itu Agak Menurun Karena Mereka Kurang Banyak Keluar Rumah Terutama kami tinggal di Jawa Barat Yang waktu pas puncak-puncanya itu sempat banyak kasusnya Itu aja Pak Soni Baik, terima kasih Ibu Pertama adalah ketika kita mendapatkan fakta yang demikian Memang saya sendiri sebagai dosen juga harus mencari alternatif-alternatif metode Jadi kita harus kreatif Karena tadi itu seperti film yang saya putuskan tadi Seolah-olah ada teman-teman yang tidak ada Jadi memang kita kreatif Dan saya biasanya menggunakan beberapa metode Terutama mereka disuruh buat video Video merekam, voice note Kemudian sebuah teringkasan Sehingga tidak tunggal Karena kalau tidak pembelajaran aktif Akan sulit bagi mereka untuk bisa mempunyai pendidikan ini Salah satunya adalah resikonya Kaitannya dengan banyak yang sudah jenuh dengan model-model ini Makanya kita harus kreatif Termasuk juga mungkin sudah ada dampak kepada kesehatan Jadi karena kebanyakan jum seperti ini Bisa jadi kita aja sebagai guru dan dosen Hanya beberapa jam sudah lelah Kita harus buat Paling tidak saya sendiri menggabungkan dengan kuliah WhatsApp Kemudian kadang-kadang dengan pendekatan output Pendekatan proses Kemudian juga ada lagi pendekatan yang lain Yaitu melibatkan orang tua Dan ini memang jadi tantangan tersendiri Di saat orang tuanya pekerja yang tidak ada di rumah Sehingga kita perlu mencarikan misalkan kolaborasi dengan kakaknya Jadi kita ribatkan kakaknya untuk mendampingi Terutama yang kelas-kelas yang masih SD terutama Tapi kalau SMA sih saya lihat lebih adaptif Terutama kaitannya dengan cara Nah ini yang mungkin bisa kita buat Pembelajaran-pembelajaran yang project-based learning Jadi saat ini juga diperbuat ini Sedang dikembangkan Sehingga para mahasiswa itu tidak sekedar mendengarkan dari kita Tetapi dia langsung menceritakan Masalah-masalah yang sudah ditemui lewat membaca dari beberapa sumber Saya kira itu Bu Jadi memang kita yang harus banyak Termasuk saya sering memberikan hadiah-hadiah Bu Untuk memotivasi mahasiswa Supaya semangat Nanti belanja di toko online saya Nah kayak gitu ya Jadi anak-anak semangat Jadi dengan memberikan itu Akhirnya ya kita sendiri memang harus banyak inovasi-inovasi Demikian Bu Dwi Atur mohon Baik-baik Terima kasih kepada Bapak Toksoni Trison Atas tanggapannya Dan juga terima kasih kepada Ibu Dwi Atas pertanyaannya Baik kita langsung saja kita masuk ke penanyaan berikutnya Kepada Kak Marta Sihrahayu Kepada Kak Marta Sihrahayu Jadi silakan untuk menggunakan mic dan kameranya Untuk bertanya kepada narsumber kita yang kedua Yaitu Bapak Indra Samsi Hah? Tenggeran Tenggeran Halo mohon maaf Bu Belum di-unmute Sudah bisa kedengaran ya Pak? Ya sudah Selamat sore Bapak Selamat sore Bu Yang langsung saja ke pertanyaan ya Bapak Yang ingin saya tanyakan Saya kan mengajar pelajaran produktif Karena saya mengajar di SMK Jadi bagaimana dengan pelajaran Kalau SMK itu kita harus praktikum Jadi kan kita ada dua praktikum Secara manual dalam akutansi Dan mayap yang memakai komputer Nah selama ini kan saya kesulitan Jadi bagaimana solusinya Pak? Itu saja pertanyaan saya Terima kasih Bapak Ya terima kasih Pertanyaan yang bagus Ibu Masalahnya itu semua juga kena Ibu Kami pun sebagai dosen juga itu dituntut Lebih kreatif di sisi praktikum Bayangkan di kampus saya kebetulan itu Sistem informasi Jadi ada pomograman Ada desain grafis Ada harus ya seperti itu Buat program dan seterusnya Nah kesulitan Ibu juga merupakan Di hampir semua guru dan dosen Terkait hal-hal praktik ini Nah saya bisa kasih contoh langsung Dari pengalaman kami di sini Di Makassar, Sulawesi Selatan Terkait hal itu Kita itu bikin problem Sorry, project based learning Jadi misalkan kalau coding Setelah kami buat praktikumnya Dalam bentuk video tutorial Maka mereka itu saya kasih kasus Kasus itu mereka harus praktik Dan cara mereka praktik itu Walaupun mereka itu berkolaborasi Di media zoom dengan temannya Tetapi mereka harus merekam Apa yang mereka lakukan Jadi Kalaupun ada yang salah Di listing mereka Itu Saya bisa tahu lewat videonya Dan mereka ngirimnya itu listing Sehingga saya bisa compile sendiri Sehingga saya Sebagai dosen praktikum Bisa meng-compile sendiri Dan bisa memberikan feedback Bahwa oh di baris ini salah Dan seterusnya Jadi polanya itu Lebih ke arah Tugas mandiri mereka Tetapi mereka harus merekamnya Entah itu mereka rekam Lewat rekam screen Atau pakai aplikasi pihak ketiga Seperti Yang saya sering pakai itu Quadcom Camcorder Kurang lebih begitu Ibu Bisa Terima kasih Bapak Ya sama-sama Ibu Selamat sore Bapak Terima kasih Baik terima kasih kepada Bapak Indra Samsi Atas tanggapannya Dan juga terima kasih kepada Ibu Marta Atas pertanyaannya Baik kita langsung saja Kita lanjut ke Pernanya berikutnya Kepada Kak Khoiri Sabdaguna Kepada Kak Khoiri Sabdaguna Dib silakan Untuk nyalakan mic dan kameranya Untuk bertanya langsung Kepada Sumber kita yang ketiga Yaitu Ibu Umi Tira S3 Halo Kak Khoiri Ya Dib silakan Untuk bertanya langsung Halo Kak Khoiri Halo Kak Khoiri Apakah bisa Dian mute Halo lo Baik Selamat sore Bapak Iya selamat sore Halo bisa dengar ya Bisa Pak Iya Iya pertanyaan dari saya tadi Ini terkait Kesenjangan antara penguasaan IT Terhadap Bapak Antara Sesuai dengan orang tua Nah saat ini kan Sesuai itu sangat canggih Mengoperasikan Terus Pinter Menyembunyikan File-file Atau Memproteksi File-file Di dalam Jejet itu Nah sedangkan Orang tua Kebanyakan Secara real Masyarakat kita itu Bisa dikatakan Gaptek terhadap Teknologi Nah ini Bagaimana kita Menyikapi Kita sebagai Orang tua Maupun kita sebagai Seorang pendidik Mohon tanggapannya Terima kasih Terima kasih Saya jawab Sepengetahuan saya Sebagai orang tua Dan pendidik Kalau misalnya Anak saya Sudah Menyembunyikan sesuatu Memprotek File Atau HPnya Nanti saya akan Bertanya kepada Teman saya Yang Pintar IT Misalnya bagaimana Cara membukanya Atau Jika tidak Bisa dibukanya Saya ajak Berdiskusi Anak saya Buat apa HPnya Diproteksi Apakah ada yang Ditutup-tutupi Saya ajak Berdiskusi Saya ajak Berdialog Alhamdulillah Hal itu Tidak terjadi Lalu Perlunya pendasi Agama sih Pak Dari kecil Kita didik Anak-anak kita Untuk Selalu terbuka Kepada orang tuanya Agal hal-hal tersebut Tidak terjadi Jadi Ketika Sudah bertanya Kepada yang Ahli IT Tidak bisa juga Dibuka Kalau menurut saya Jalan kedua Yang harus kita lakukan Adalah mengajak Berdialog Terhadap anak tersebut Dan selalu Terbuka Kepada orang tuanya Agar Jangan lagi Memproteksi Gadgetnya Atau Fail-failnya Karena Tadi kita berikan Pemahaman Supaya nanti Tidak ada Orang-orang yang Memanfaatkan Tersebut Dan membuat Anak kita Menjadi Terancam Jiwanya Jadi kita memberikan Pemahaman Seperti itu sih Pak Kalau saya ya Seperti itu Bapak Terima kasih Sama-sama Bapak Terima kasih pertanyaannya Mas Azim Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Ibu Mitira Lestri Atas tanggapannya Dan juga terima kasih Kepada Bapak Khairi Atas pertanyaannya Baik Kita langsung saja Kita lanjut Ke penanyaan berikutnya Kepada Kak Kepada Kak Humaira Putri Kepada Kak Humaira Putri Dipersilakan Untuk Nyalakan mic dan kameranya Untuk bertanya langsung Kepada anal Seberkita yang terakhir Yaitu Bapak Dika Al-Fatah Kepada Kak Humaira Putri Baik Ya Dipersilakan Kak Budaya digital Telah menghadirkan Kerja kolaboratif Adaptif Dan serba cepat Dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat sudah Mengadopsi budaya digital Bagaimana masyarakat Secara bersama-sama Berpartisipasi Merubah Atau Memanfaatkan budaya lama Menjadi budaya baru Yang lebih efisien Dan baru Strategi menumbuhkan Perilaku Dan budaya Dalam Transformasi digital Terutama bidang pendidikan Terima kasih Mohon maaf Pak Bisa dianggap dulu Suaranya belum terdek Terima kasih Untuk Ibu Maira Pertanyaannya Menarik ya Bagaimana Cara Menggabungkan Antara Kebudayaan lama Ke Dengan Sekarang Jadi Contohnya Saja Di Bengkulu Itu ada Tradisi Tabot Yang Hampir Satu Yang setiap tahunnya Mengadakan Apa makanya Wacara Peringatan Nah itu Dia menggabungkan Kalau dulu Pakai Doll Kemudian Ada Musik Tradisional Nah Sekarang Sudah menggunakan Teknologi Teknologi Baru Misalnya Dia Menggabungkan Meeting Zoom Kemudian Kemudian Apa namanya Tampilan Sudah Menggunakan Tidak lagi Tampilan Yang langsung Seperti layar Tancap Nah Dalam proses Belajar Belajar Mengajar Demikian Mungkin Agar Mas Siswa Dan Atau Mahasiswa Dapat Lebih Mengerti Mungkin Lebih Menggunakan Aplikasi Apa namanya Gambar Bergerak Kemudian Didukung Dengan Gambar Suara Kemudian Dan Agar Presentasi Yang kita Hasilkan Lebih Menarik Dan Tidak Membosankan Oleh Siswa Atau Mahasiswanya Mungkin Itu Dari Saya Humairah Menjawab Baik Terima kasih Kepada Bapak Dika Al-Fatah Atas Tanggapannya Dan Terima kasih Kepada Kak Humairah Putri Atas Pertanyaannya Baik Luar biasa Sekali Pada Peserta Kita Pada Hari Ini Semangat Terima Kasi Sekali Lagi Kepada Para Penanya Atas Pertanya Dan Terima Terima kasih Kepada Para Nasum Berat Tanggapan Ilmunya Pada Hari Ini Tapi Jangan Kemana-mana Dulu Karena Kita Kembali Lagi Berbincang Dengan Key Opinion Lider Kita Yang Sudah Menyampai Kita Di Awal Seja Acara Kepada 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 Doniko Apakah Masih Bergabung Sama Kami Halo K K K Suara Terdengar Mas Suaranya Terdengar Terlebih Tadi Ada Putus Putus Sedikit Sika Sinyalnya Lagi Agak Terganggu Ini Baik Baik Bagaimana Sudah Kempat Narasumber Kita Yang Sudah Ngomong Kami Untuk Saat Ini Saya Menanya Sama Kakak Ada Pengalaman Pengalaman Kakak Yang Sesuai Apa Disampaikan Oleh Para Narasumber Kak Kalau Pengalaman Saya Itu Saya Punya Anak Umur Hampir Lima Tahun Lalu Dia Itu Sama Juga Jadi Belajar Online Juga Nah Itu Dia Jadi Kendalanya Itu Dia Itu Sering Bosen Jadi Dia Benar Benar Tergantung Dengan Apa Yang Di Diajarkan Yang Bukan Diajarkan Disajikan Oleh Pengajar-pengajarnya Nanti Kalau Misalkan Dia Ngerasa Bosen Dia tidur-tiduran Lalu Susah Banget Untuk Membuat Dia Stay Di depan Gadgetnya Emang Masalahnya Anak Masih Sekecil Itu Baru Mengalami Baru Merasakan Sekolah Jadi Emang Emang Sulit Sekali Jadi Seringkali Saya Mesti Kasih Dia Apapun Yang Bisa kita Pancing Dia Biar Dia Mau Ikut Misalkan Coklat Atau Ada Biskuit Atau Nanti Dijanjiin Nanti Kalau Misalkan Mau Ikut Nanti Setelah Ini Kita Beli Mainan Ya Apapun Aja Mas Kita Usahakan Biar Dia Mau Stay Di depan Di depan Gadgetnya Untuk sekolah Online Mas Kalau saya Pengalaman Seperti itu Sampai sekarang Masih Seperti itu Berarti Tantangan Tersendiri Untuk Membujuk Anak Kita Untuk Biar Nyaman Belajar Untuk Anak Umur Segitu Mereka Pengalaman Yang Baru Banget Buat Mereka Kalau Misalkan Sekolah Offline Mereka Akan Lebih Gampang Untuk Mau Masuk Karena Waktu Awal Sudah Masuk Senang Kan Ketemu Teman Temannya Begitu Sekolah Online Ketemu Temannya Kan Hanya Lewat Layar Beda Banget Baik Saya Mau Tanya Lagi Sama Kedani Kalau Menurut Kedani Bagaimana Cara Kita Beradaptasi Di dunia Yang Sudah Seribat Jutaan Ya Cara Kita Beradaptasi Sebenarnya Kalau Untuk Generasi Generasi Muda Itu Gampang Sekali Karena Mereka Itu Bisa Dibilang Dari Mereka Masih Kecil Itu Sudah Berkenalan Dengan Gadget Kalau Mereka Itu Saya Kira Hanya Butuh Dibimbing Oleh Orang Tuanya Atau Lingkungannya Atau Sekolahnya Untuk Membuka Hal-hal Yang Atau Membaca Hal-hal Atau Melihat Hal-hal Yang Positif Tentunya Ya Karena Banyak Sekali Yang Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Internet Mau Negatif Ataupun Mau Positif Tugas Kita Sebagai Orang Tua Untuk Membatasi Gerakan-gerakan Mereka Supaya Tidak Salah Jalan Dan Juga Kita Harus Bisa Ngasih Pengertian Sama Mereka Agar Mereka Sendiri Punya Pager-pager Batasan-batasan Yang Membuat Mereka Sendiri Tidak Mau Untuk Kearah Hal-hal Yang Aneh Atau Terpancing Hoax Atau Terpancing Apapun Yang Buruk Bagi Dirinya Kalau Saya Kira Hal-hal Yang Patut Kita Waspadai Mas Baik Berarti Ibaratnya Orang Tau Juga Harus Belajar Update Karena Dunia Digital Sangat Cepat Update Aplikasi Apalekasi Baru Banyak Baik Ya Betul Sekali Baik Saya Mau Nanya Lagi Kalau Menurut Kaka Apa Harapan Terhadap Perkembangan Digital Di Indonesia Ya Itu Tadi Saya Harapan Saya Untuk Semua Daerah Itu Bisa Terjangkau Dengan Fasilitas Digital Ini Jadi Tidak Hanya Ada Di Kota Kota Besar Ya Mudah-mudahan Jaringan Internet Itu Bisa Sampai Ke Pelosok Pelosok Daerah Karena Kalau Misalkan Kita Bisa Memakainya Itu Akan Sangat Membantu Apapun Yang Lagi Kita Terima Terima selamat menikmati